Saya Desi dan saya Ngapak. Kalian tau gak Ngapak itu apa? Bagi yang belum tau, Ngapak itu adalah dialek Banyumasan yang sering dipakai sama orang Tegal, Cilacap, Simbabwe, Wadadaw. Aduh, tapi karena saya udah cukup lama ya tinggal di Jakarta, jadinya saya udah gak begitu Ngapak lagi. Mukanya kok abis ya. Tapi, apa namanya, kalau misalnya saya pulang Kampung udah beda lagi ceritanya. Yaudah, kalau misalnya pulang Kampung, ya wis, bapaknya watengnya nyongkencot. Orang Ngapak ya orang kepenak, gitu. Tapi sebenarnya saya suka banget loh ngomong pakai bahasa Ngapak. Tapi saya tuh sering sebel, soalnya ada statement di mana cewek ngomong pakai bahasa Ngapak itu dianggap aneh. Saya pernah punya pengalaman nih, diajak temen saya untuk nongkrong ketemu temen-temennya. Terus sebelum berangkat, dia bilang, Des, nanti waktu kamu di sana, boleh ngapain aja kecuali ngomong. Lah, disini kan aneh ya, maksudnya salahnya saya apa coba. Maksudnya saya gak boleh ngomong. Nah ketemukan channel dawek, maksudnya orang untuk ngomong. Ya wagu banget, wak, gandul. Duh, jan. Tapi sebenarnya saya ngomong panjang lebar, kayak gini kalian kenal saya gak sih? Kenalnya ragu-ragu ya. Waduh, ya saya temennya Melody dan Nabilah. Temannya. Kebetulan saya member JKT48 atau JKT48. Membernya ya itu, temen-temennya Nabilah. Sedih banget ya. Miris gitu. Percuma loh, saya punya predikat member tertinggi di JKT48. Kalau orang-orang tetap taunya Melody lagi, Nabilah lagi. Ah, buset dah. Kalau kayak gini tuh percuma gitu ya. Tapi, jadi Melody dan Nabilah tuh enak guys. Kalau misalnya mereka keluar JKT48, untuk mereka udah keluar ya. Maaf, Kak Melody. Apa namanya? Jadi mereka tuh enak. Jadi Melody dan Nabilah keluar JKT48, orang masih kenal kalau keluar JKT48. Oh Melody. Oh Nabilah. Oh Undertaker. Waduh. Undertaker. Hei hei hei. Bukan Undertaker dong. Mas Undertaker pake rock mini. Lucu juga ya. Aduh. Ya, coba. Mereka keluar masih dikenal orang. Coba saya yang keluar dari JKT48. Saya keluar, orang-orang taunya saya cici-cici ngapak. Udah itu doang. Dan apa ya, kalian harus tau teman-teman. Jadi ngomongin tinggi badan, jadi cewek yang tinggi itu ada susah, ada suka, ada susahnya. Ada suka dan dukanya. Sukanya ya, teman-teman tuh bilang gitu. Dia seenaknya punya badan tinggi. Bisa jadi model, bisa jadi pramugari. Susahnya, nah ini susahnya, saya susah dapet cowok yang lebih tinggi dari saya. Dan yang mau gitu kan. Mau gak? Tapi saya pernah punya pengalaman dapet cowok yang lebih pendek dari saya. Tapi baru sebulan jalan, lehernya patah. Wah, kebanyakan dangak. Saya Diasi, terima kasih. Sub indo by broth3rmax